Sejauh mana sih penyebaran sinyal Totoling N300RT ini? Daripada penasaran, yuk kita langsung coba aja. Ini N300RT-nya aku taruh di meja kamar. Sekarang aku bakalan keluar untuk ngetes sejauh mana sinyalnya. Posisiku ini masih di depan kamar, itu keliatan kan lawangnya nge-blug? Jadi sinyalnya masih full. BTW, ini aku pake akun buat klien ya. Yuk, jalan-jalan ke belakang rumah. Iya, belakang rumahku kebon, jadi jangan kaget ya. Ini sekitar 15 meter dari N300RT yang ada di kamar. Tapi buat scroll Instagram, muter YouTube juga masih lancar, aman jaya, dan terkendali. Lanjut kita jalan ke kebon belakang rumah. Yeay, ini si Donat sama Dede mau ikut aja masuk konten. Ini dua kali jarak tadi, jadi sekitar 30an meter. Sinyalnya jadi ngurang 2 bar. Pokoknya patokannya itu pohon pelem atau bendera itu ya. Buat scroll IG ternyata masih lancar aja nih. Coba dapet berapa sih kecepatannya? Masih lumayan. Biasanya kalau udah jauh ngaruh sama pink sih. Lanjut terakhir ini ya, hampir mentok ke kebon belakang rumah. Mungkin 50 meter ya. Soalnya nggak ada meteran. Ini sisa 1 bar, kadang 2 bar. Sinyal dari N300RT-nya. Coba muter YouTube. Haa, nyatakan muter-muter lama dulu YouTube-nya. Baru kebuka. Tapi kalau udah selesai loadingnya, lancar sih YouTube-nya. Pas buka TikTok, loading terus. Guys, nggak mau muncul video-video TikTokku. Pas tes pin mah masih dapet segini sih. Tapi jangan nanya, pink-nya pasti hancur. Yuk, sekarang ke arah sebaliknya. Tadi kan ke arah kebon, sekarang ke arah jalan. Ini perkiraan 15 meter. Ngurangin 1 bar sinyalnya. Coba sekarang ke tempat jualan sate. 20 meteran mungkin ya. Lancar nggak sih? Wah, pantesan. Malam-malam ada aja orang yang main Wi-Fi di sini. Lanjut jalan ke tengah jalan. Ini kadang dapet 2 bar, kadang juga dapet 1 bar. Pas dicoba speed test nggak jalan cuy. Nah, itu dia performa dari Totoling N300RT. Gimana menurut kamu? Besok kita review akses point apa lagi ya? cerso-maj� pas malam. Eh, buah. Terima kasih.